Oh iya nanti kita tinggal tes aja ya hasilnya teman-teman mudah-mudahan ini bisa nyala bismillahirrohmanirrohim jumpa lagi di PSE channel kali ini di hadapan saya sudah ada TV LCD Samsung ya ukurannya 32 inch dan ini rusaknya itu ada suara tapi tidak ada tampilan gambar langsung saja saya coba dan TV ini dikeluarkan pada tahun 2012 ya Jadi kalau sekarang 2022 usianya ini sudah 10 tahun baru mengalami kerusakan ya seperti ini teman-teman jadi rusaknya itu ada radio sebenarnya ini bukan tidak ada tampilan gambar ya tampilan gambarnya ada cuman karena backlightnya mati jadi gambarnya tidak tampil seperti itu untuk LCD nya sih normal hai langsung saja saya akan membongkar ini TV dan ini untuk seri TV nya ya la32 d450 g1 m untuk serinya itu ya teman-teman jadi Samsung setelah saya melakukan pembongkaran ya kira-kira kondisinya seperti ini teman-teman di mana ini ada papan utama yaitu main botnya ya Hai kemudian ini untuk power supply nya dan ini untuk modul backlight nya nanti yang kita akan periksa itu ya bagian out disini dan yang ada disini teman-teman Hai langsung saya buka untuk modul backlight nya ya ini driver backlight ya teman-teman di modul backlight ini ini ada pin ya yang nanti kita harus ukur nah disitu udah ada pin PCC dan ground ini kalau pin PCC ini yang ada disini nih pin 11 dan pin 8 itu harusnya ada tegangan 12 pol ya teman-teman kalau kita ukur kalau misalkan ini normal kemudian ada LD LD itu buat kontrol backlight Hai nah kemudian ini tegangan untuk resonansinya itu ini sekitar 300 pol ya atau di antara 280 sampai 300 pola ini gitu teman-teman Oke kita langsung ukur tegangan saja kita ukur saja tegangan di hot sini ya ini harusnya ada tegangan sekitar 300 pol ini kosong ya berarti enggak ada tegangan enggak hadir ini tegangannya selanjutnya saya ukur tegangan PCC ya yang berada di modul backlight driver ini ada 12V ya berarti memang ini tegangan yang disininya nih tidak hadir nih ini harusnya ada tegangan agak tinggi ya teman-teman ya jadi nanti kita bongkar saja power supply nya sudah kita bongkar teman-teman wah ini nih penyebabnya nih teman-teman cicak ini bikin konslet power supply ini nampaknya komponennya juga udah pecah ini driver backlight nya ya ini sekalipun diperbaiki nampaknya sulit teman-teman karena memang ini konslet akibat cicak ini sampai kering ini sampai jadi mumi cicak ini setelah menunggu beberapa lama saya dapatkan power supply untuk mengganti tipe Samsung ini ini power supply nya ya memang ini power supply nya nggak baru ya ini power supply nya second ini saya beli di toko online ya teman-teman mudah-mudahan ini masalahnya bisa teratasi karena memang untuk light driver nya itu banyak yang rusak ya teman-teman ya komponennya jadi nggak mungkin juga saya harus memperbaiki persatuan jadi harus satu blok saja ya diganti ini ini yang lama ya teman-teman ya ya nanti kita tinggal tes aja ya hasilnya teman-teman mudah-mudahan ini bisa nyala setelah tipiknya saya rapikan maka saya langsung saja uji coba untuk hasil dari pemasangan power supply tadi ya teman-teman yang tadi masalahnya rusaknya itu ada di driver backlightnya yang mengalami kerusakan karena konsert akibat ada cicak nah ini sudah tampil ya teman-teman jadi gitu aja caranya memperbaiki tipik lcd samsung yang rusaknya itu tidak ada tampilan gambar tetapi suaranya keluar jadi sangat mudah sekali ya teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama seperti saya jangan lupa di like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati